Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba, artis Roger dan Warta minta maaf kepada semua pihak dan keluarga besarnya. Roger mengaku mengkonsumsi narkoba karena salah pergaulan. Masih lemas dan terlihat kuyuh, Roger dan Warta akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menimpanya. Artis yang kini ditahan di Polsek Pulau Gadung Jakarta Timur ini mengaku menyesal telah salah pergaulan. Kejadian ini saya bisa bilang, Well, I think it's a... Dari salah pergaulan kali ya. Ini yang pasti saya menyesal. Dan pastinya ada berkat juga sih balik semuanya. Roger mengaku sudah beberapa bulan menggunakan narkoba dan berharap bisa mendapat kesempatan untuk direhabilitasi. Kalau kondisi sekarang gimana rasanya? Roger tergeletak di belakang setir mobil Mersi miliknya semalam dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat ditemukan warga Jalan Kayu Putih Jakarta Timur, sebuah jarum suntik masih tertancap di lengan kanan Roger. Polisi akhirnya menetapkan Roger dan Warta sebagai tersangka kasus narkoba dan menyita barang bukti seperti heroin, ganja, dan jarum suntik yang ditemukan di dalam mobil. Hasil tes urin Roger juga positif mengandung zat terlarang. Ditemukan jarum suntik masih tertancap di lengan kanan. Roger dan Warta, anak dari penata rambut ternama Johnny dan Warta. Sejumlah sinetron, film hingga iklan sempat dibintangi Roger sebelum akhirnya pria berusia 32 tahun ini ditangkap polisi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi kini tengah mengajarkan Roger berinisial M yang diduga membantu Roger menggunakan narkoba. Triwibo melaporkan dari Jakarta.